PSS Sleman harus merelakan gelandang serangnya, yaitu Zevalente angkat kaki untuk putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Zevalente ternyata menolak untuk memperpanjang kontraknya di PSS Sleman. Para pendukung PSS Sleman, yaitu Slemania dan BCS pun menanyakan alasan Zevalente yang udah memperpanjang kontrak di PSS Sleman. Kemungkinan alasan Zevalente yang pertama adalah potensinya yang tidak keluar selama membela PSS Sleman di putaran pertama. Buktinya Zevalente hanya mengemas 1 gol dan 2 asis selama membela PSS Sleman di putaran pertama. Padahal Zevalente sudah bekerja keras dengan memberikan umpan-umpan Ciami ke lini serang PSS Sleman. Namun sayang lini serang PSS Sleman bermasalah hingga akhirnya umpan-umpan manis Zevalente terbuang sia-sia. Meskipun sudah bekerja keras, Zevalente tetap saja tak bisa membawa PSS Sleman berada di jalur kemenangan selama mengaruhi putaran pertama. Nah, seolah-olah PSS Sleman hanya bergantung pada Zevalente. Pajar jika Zevalente memilih angkat kaki dari PSS Sleman dan kini bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk putaran kedua. Sedangkan untuk alasan kedua adalah pergerakan tanpa mula PSS Sleman paling buruk. Terbukti PSS Sleman hanya mencetak 13 gol dalam 16 pertandingannya di putaran pertama Liga 1 2022-2023. PSS Sleman akhirnya menjadi tim paling sedikit mencetak gol di Liga 1 2022 setelah persi kediri. Lini serang PSS Sleman benar-benar tumpul meski Zevalente sudah bekerja keras melayani para penyerang PSS Sleman. Sekarang Slemania dan BCS pun harus merelakan kepergian Zevalente dari PSS Sleman. Selain itu Slemania dan juga BCS hanya bisa menyaksikan Zevalente sebagai musuh PSS Sleman di Liga 1 2022-2023.